Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian, shalom. Yang kami hormati, kami banggakan para pendengar Radio Republik Indonesia, para pemirsa televisi Republik Indonesia di seluruh tanah Papua, Bapak-Ibu, teman-teman wartawan yang bisa hadir pada malam hari ini di Media Center COVID-19 Pemerintah Provinsi Papua. Hari ini, hari Minggu, tanggal 28 Juni tahun 2020, Kami Tim Satgas COVID-19 Provinsi Papua akan menyampaikan kerja kita sepanjang hari ini menyangkut upaya-upaya kita dalam pengendalian, penjagaan, dan penanganan COVID-19. 19 berdasarkan data yang kami kumpulkan hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Hari ini kita telah melakukan pemeriksaan PCR dan tes cepat molekuler sebanyak 13.582. Dapat juga kami laporkan bahwa hari ini ada tambahan 37 kasus baru di Provinsi Papua, dengan demikian jumlah kasus kumulatif kita menjadi 1.682. 1.682. di mana 49 persen atau 824 saat ini dirawat, 50 persen atau 841 telah dinyatakan sembuh, dan meninggal sebanyak 17 orang atau 1 persen. yang ini berarti bahwa hari ini dilaporkan ada 1 kasus kematian. tambahan 37 kasus ini berasal dari pertama, Kota Jayapura sebanyak 21 kasus, Kabupaten Mimika sebanyak 15 kasus, dan Kabupaten Jayapura sebanyak 1 kasus. sementara hari ini bertambah PDP sebanyak 3 orang, yang kesemuanya berasal dari Kota Jayapura, sementara ODP kita bertambah 53 orang, yang berasal dari Kota Jayapura 2 orang, Kabupaten Mimika 32 orang, Kepulauan Panyapen 13 orang, dan Lani Jaya 6 orang. Dapat kami sampaikan menyangkut soal 1 kasus kematian yang baru kami laporkan hari ini. Pasien tersebut dirawat di rumah sakit Duk 2 dengan penyakit yang mendasari adalah gagal ginjal kronik. Dan setelah dilakukan penanganan oleh tim di rumah sakit Duk 2, pasien yang bersangkutan juga terdiagnosis, terinfeksi COVID-19. Dirawat mulai dari tanggal 16 hingga tanggal 24, dan pada tanggal 24 tersebut oleh keluarga diminta untuk pulang, dan dari hasil pemantauan dinyatakan bahwa pasien meninggal pada tanggal 26 Juni 2020. Kami tim Satgas COVID-19 menyampaikan bela sungkawah yang sedalam-dalamnya. Kami percaya Tuhan yang mempunyai penghiburan, Tuhan yang memberikan kepada kita hidup dan kehidupan, akan memberikan penghiburan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Bapak-Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, kita bisa berbangga bahwa dalam minggu ini cukup banyak pasien yang dinyatakan sembuh. Itu terlihat dari data kita bahwa baru pada minggu ini angka kesembuhan melebihi angka yang dirawat. Sebagaimana tadi sudah kami sampaikan, angka kesembuhan kita 50 persen, dan angka yang dirawat 49 persen. Ini memberikan makna bahwa kerja keras dari kita semua, pemerintah, masyarakat, petugas-petugas kesehatan telah berjalan dengan sangat baik. Untuk itu kami tim Satgas COVID-19 meminta agar kinerja ini terus tetap dipertahankan hingga tiba saatnya COVID-19 dapat kita selesaikan di Provinsi Papua. Hal yang kedua juga ingin kami sampaikan sebagaimana dalam press release kami kemarin menyangkut untuk kabupaten-kabupaten kota di mana angka ODP dan PDP-nya masih tinggi. Kedua, untuk kabupaten kota, khususnya kabupaten yang berada di daerah Pegudungan Tengah untuk terus waspada melakukan 3T, trace, test, dan trip untuk menahan laju penyebaran dari COVID-19. Dengan bekerja sama, dengan saling mengkomunikasikan temuan-temuan di lapangan dengan tim Satgas COVID-19 di Provinsi Papua, maka kita akan bersatu padu dalam menyelesaikan persoalan COVID-19 ini. Saya pikir ini saja yang kami bisa sampaikan pada malam hari ini. Saya jaga kau, kau jaga saya, kita orang semua selamat. Tuhan Yesus memberkati Indonesia, Tuhan Yesus memberkati Papua. Shalom. Sampai jumpa.